Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mitra makhluk kadun selamat pagi menjelang siang hari ini sudah mulai dingin ya di negeri sakura kedawanan disini sudah pada mulai kuning di gunung-gunung sana ini pertandanya musim gugur telah tiba dan menjelang musim dingin baiklah untuk hari ini saya ditemani oleh apa ini yanmar poci yanmar mini kongki ya traktor mini kita disini mau menanam rencananya mau menanam tamanegi atau bawang bombay ini tahun lalu kita tanamin singkong dan habis itu langsung ya tanpa istirahat kita bongkar kita kasih popok tambahan ini popoknya popok kandang gambarnya gambar gambar tori gambar ayam kemudian ini adalah wakacuci sekai ini adalah ini abu vulkanik ya abu vulkanik dulu waktu jaman SD katanya abu vulkanik itu sangat bagus apa untuk pertumbuhan katanya di pelajarannya begitu ya jadi kita mau mencoba pakai abu vulkanik dan akan kita siapkan lahannya ini tadi sudah saya sedikit traktor ya lumayan praktis juga traktor kecil seperti ini nanti terlebih dahulu kita akan tabur ini apa namanya popok kandangnya dan langsung ditutup dengan ini diatasnya kemudian akan kita tambahkan popok NPK sedikit ya sehingga nanti ketika sudah tumbuh bawangnya kita gak perlu memumpuk lagi sampai dia panen oke demikian telah kita taburkan popok kandang dan abu vulkaniknya ya ini kalau dari modal yang diberikan untuk popok itu dua itu kan 200 yen ya 200 yen itu untuk popok kandangnya berapa satu karungan ya ini berapa 15 kilo ya 15 kilo kali 2 30 kilo kemudian ini 20 kilo apa namanya popok abu vulkaniknya untuk abu vulkanik satu karung lumayan mahal yaitu 300 yen atau sekitar 30 dan untuk popok kandangnya ini satu karung sekitar 10 ribu ya jadi ini udah masuk sekitar 50 ribu modalnya jadi tinggal nanti kita hitung juga modalnya ini kita sebagai investasi 6 bulan ke depan ya jadi nanti kita coba hitung mulai dari nanam sampai panen dari permodalan perawatan biaya perawatan sebagainya apakah kita lebih untung menanam sendiri atau apa namanya lebih enak beli beli jadi tapi kalau bagi para teman-teman gardener tentu bukan cuma masalah untung dan rugi tapi lebih dari itu itu adalah hiburan ya apa namanya kesenangan ya kesenangan untuk berkebun oke untuk selanjutnya akan kita tambahkan sedikit ya sedikit pupuk NPK kita taburkan sebagai pemicu pertumbuhannya nanti mudah-mudahan sehat selamat sampai panen nanti amin ini sudah kita cangkol sebanyak tiga kali setelah kita taburkan pupuknya tadi kita cek tanahnya gembur jadinya ya dan pupuknya merasuk meresap bumbunya meresap ya ini nanti sore kita pasang plastik mulsa atau plastik maruchi supaya kita tidak repot ngurusin nyabutin rumput ya setelah kita cangkul ya setelah kita cangkul pakai mini traktor selanjutnya kita akan membentuk supaya jadi bedengan dengan cara sedikit mencangkul bagian pinggirnya ke tengah serta kita sisakan tanah di sampingnya untuk menguruk plastik maruchi plastik mulsa nah ini kan dari bentuknya tidak rata jadi kalau langsung dipasang ini kalau saya itu belum pas belum serg karena menurut saya itu kalau terlalu banyak yang rongga di dalam ini memungkinkan satu untuk pertumbuhan rumput yang kedua adalah untuk masuknya binatang-binatang entah ular entah kecoa dan sebagainya untuk dari itu kita akan meratakannya secara manual ini begini ya jadi kita ratakan seperti ini supaya lebih halus dan lebih enak dilihatnya tentunya disitulah yang disebut namanya kesenian dalam berkebun jadi tidak asal jadi jadi tidak asal jadi maksudnya orang asal dadi bahasa jawa sehingga sedikit kita cantik-cantikkan begitu mari kita ratakan dengan menggunakan alat sederhana ini seperti ini ya itu hanya ditarik saja tidak perlu ditekan karena ini langsung langsung rata untuk pertamanya begini dulu kita tarik ke tengah nanti yang terakhir akan kita tarik dari sana ujung sampai ke sini maksudnya akan kita tarik begini teman-teman nah bagaimana langsung rata bukan cantiknya oke the next ini sudah kita cantikkan alhamdulillah sudah selesai bagaimana teman-teman sangat lurus dan cantik sekali kan yes harinya besar kali nak ini maizan mau apa kok boleh mau bantu katanya nah dari yang sana yang sana pinggir kan kelihatannya enak kalau yang orang mengerjakannya berat kan kok oke kali ini saya ditemani oleh maizan di hari libur maka tegung arigato ne do desu hata kewa tayeng desu ne ini naman juga anak selalu melihat apa yang kerjakan oleh meskipun sebenarnya masih belajar tapi sangat semangat masya Allah kita mau nanam taman ini luna bawang bombay oke harigato ini udah selesai persiapan pemasangan plastik maruchi atau plastik mulsa selanjutnya untuk menanam bawang kita harus melobanginya secara manual saja sebenarnya sebenarnya banyak sekali yang di apa sudah di lobangin ya jadi plastik yang sudah ada lobangnya tapi saya gak cocok pengen yang lobangin sendiri karena suatu alasan tentunya baiklah saya akan tunjukkan cara praktis untuk melobangnya ya melobangnya kecil saja cukup kecil sekecil jarum pun bisa gak perlu besar-besar karena nanti kalau terlalu besar disitu akan keluar rumput juga nah itulah alasannya kenapa saya milih melobangnya sendiri nah ini adalah cara praktis untuk melobangnya sekitar memberi tanda ya nah gitu ayo maksudnya angkat sebelah situ nah geser hai kore-kore cukup mati jangan dekat-dekat nanti kalau saya bilang turun mada-mada kore-kore oke jelas turunkan oke good job lagi dai-tai kore-kore dana hai contoh mati ini sudah kita lubangin ya dengan menggunakan tadi bersama anak saya besi-besi bekas ya ini lubangnya kecil banget ya untuk saatnya sebagai penanda sebenarnya nanti akan kita lubangin sebesar ini saja sebesar kayu atau besi ini dan segitu saja lubangnya ya lalu kita tusuk nah itu kan ada lubangnya sampai dalam nah nanti langsung kita masukkan bibitnya ini bibitnya ya Alhamdulillah ini kita dapat bibit murah ini segini 300 yenan ya 50 bit batang hanya saya ini untuk jenis yang cepat panen jadi akan kita tanam dua jenis kemudian dua warna dua jenis merah dua jenis cepat dan lambat ini yang lambat yang kecil ini panen bulan 6 ini panen bulan 4 jadi bulan 4 insya Allah sudah panen jadi ini kita masukkan ke air dulu sebentar ya biar nanti apa langsung dapat minum dia begitu ditanam seperti yang tadi saya bilang bismillahirrahmanirrahim kita mulai menanam begini ya mudah nanamnya lubang langsung masukkan saja udah gitu diuruk perlu perlu dikit ya kalau tidak diuruk nanti apa namanya dia tidak dapat tanah ya jadi lubangnya cukup segini saja dan ini kan tadi tidak membuang plastik sedikit pun ya jadi kalau dia nutup lagi plastik ini gitu diharapkan kalau menutup lagi dia apa namanya enggak apa rumput-rumput di bawah sana tidak akan tumbuh lewat sini kalau kita kasih lubang besar ini kemungkinan akan tumbuh rumput tuh bujang saya tuh naik sepeda tuh terus good yes oke oke itu itu supaya ternayt eh pintarnya oke oke good ikan ya ini memang nanti pada dasarnya ini daun-daun yang ini akan layu kemudian akan tumbuh yang dari tengahnya ya jadi enggak apa pun geleprak begini kayak lemes tapi nanti kalau udah dapat akar bawahnya langsung keluar apa namanya bukan bukan tunas keluar daun baru yang apa lebih sehat daripada yang sekarang sekarang lentuk semuanya seperti ini memang begitu modelnya alhamdulillah ini bibit yang kita pilih sudah selesai lahannya masih lebih nanti kita tanam yang lain biar agak seru demikian untuk kegiatan menanang bawang bombay hari ini tanggal 19 bulan 11 ya sebentar lagi bulan 12 19 11 2021 kita tanam bawang bombay Bismillahirrahmanirrahim semoga tahun depan sekitar bulan 5 kita akan memenuai panennya amin ya Rabbul Alamin demikian kegiatan hari ini terima kasih untuk selalu yang telah selalu menyimak video-video kami tunggu selalu video-video terbaru dari kami No Green No Life salam video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye